Rak jajanan dari kardus Dunia kardusku tentang cara membuat rak dari kardus bekas kali ini ialah membuat rak jajanan dari kardus bekas Pertama kita buat garis-garis terlebih dahulu ini untuk memudahkan kita nanti dalam pemasangan sekat-sekat rak snek yang akan kita buat Nah selanjutnya ini kita siapkan bahan untuk membuat sekat kita potong terlebih dahulu Rak snek atau rak jajanan ini dibuat adalah untuk merapikan pajangan snek atau jajanan di warung atau toko yang kita miliki disini kita sesuaikan ukurannya sesuai dengan garis-garis yang kita buat tadi disini kita lakukan pemotongan sesuai dengan rancangan yang sudah kita persiapkan sebelumnya ini adalah potongan-potongan kardus yang kita siapkan untuk membuat rak susun pada rak jajanan yang kita buat sekarang ya supaya rak jajanan atau rak snek ini bisa kuat atau kokoh kita harus melanggungkan pengalaman pada setiap sekat-sekat kardus yang kita buat seperti yang sahabat lihat ini saya membuat dudukan untuk rak susun dudukan rak susun ini dibuat adalah untuk supaya nanti raknya tidak ceblos ya saya mau kita reporters selamat menikmati nah ini adalah hasilnya di rak susun yang kita buat itu penampakannya adalah seperti ini ya ini belum selesai sih kita buat lebih bagus lagi seperti ini ya sudah kita mungkus jadi lumayan rapi ya ini saya buatnya seperti ini dan mungkin sahabat bisa membuat lebih rapi lagi daripada yang saya tunjukkan ya oke sekarang kita coba rak susun dari katusnya ya kita pasang jajanan ini kita pasang sesuai dengan tempat masing-masing kita lihat hasilnya seperti apa oke ini dia hasilnya seperti ini ini membuat jajanan kita di warung kita menjadi lebih rapi lagi eh terima kasih sudah menonton video di dunia kardusku semoga bermanfaat jangan lupa subscribe ya like dan komennya dukung terus channel dunia kardusku supaya bisa tetap eksis dan makin eksis lagi ya terima kasih sudah menonton sampai sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.